Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hoiron Nisa You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam How are you going today? I hope you all are healthy and in Allah's protection So, without further ado, let's get to the lesson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning all of my dear students How are you today? I hope you are healthy and in a very good condition Here we are meeting again with Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam Anizam And today we are going to learn about still formal invitation So, today we are going to talk and discuss about the tips and steps in writing the formal invitations First of all, just make sure that you are in a very good condition to begin our learning process by online blind So, sending a formal invitation, whether on a paper or electronically is one of the most important steps in planning a formal event It sets the general tone for the event, lets your guests know what to expect and choosing the appropriate invitation wording for your event Now, so, intinya adalah ketika kamu ingin mengirim undangan formal Ya, undangan formal itu seperti yang sudah misjelaskan minggu lalu sangat berbeda dengan undangan informal dari segi isi eventnya dan dari segi cara penulisan undangannya Nah, untuk mengirim undangan formal itu baik melalui surat ataupun dari media email ya media elektronik misalnya email atau sejenisnya adalah salah satu langkah yang paling penting dalam merencanakan sebuah acara formal Nah, jadi si undangan formal ini adalah yang paling penting dalam untuk membuat atau merencanakan acara formal begitu intinya Nah, jadi si undangan formal ini yang menciptakan sebuah atmosfer atau suasana yang menunjukkan kalau undangan atau kalau acara tersebut adalah acara formal Nah, itu intinya Nah, kita langsung masuk aja kita langsung lanjut aja ke tipsnya tipsnya itu ada beberapa yang pertama itu using proper wording for formal invitations disini sudah misbuat yang pertama sekali adalah menggunakan kata-kata atau penulisan yang cocok untuk undangan formal yang pertama sudah misbuat kalau undangan formal itu seharusnya spell out the dates and other words that are usually or generally abbreviated Nah, seharusnya dan memang harus kalau di dalam undangan formal itu tanggal dan hari tidak boleh disingkat bagaimana disingkat miss? coba perhatikan gambar ini nah, kalau yang di dalam kotak merah ini bukanlah untuk undangan formal melainkan untuk undangan informal ya, tidak formal nah, kalau yang dalam kotak hijau adalah yang harus kita tuliskan seperti ini di dalam undangan formal kalau dalam undangan formal itu tidak boleh ada satu pun yang disingkat coba dibandingkan dengan undangan informal di bawahnya Saturday November 19th nah, disini 19th disingkat di belakang setelah November penulisannya ini adalah penulisan yang benar tapi tidak seharusnya digunakan di dalam formal invitation atau undangan formal yang seharusnya digunakan adalah penulisannya seperti ini tidak boleh ada disingkat dan harus dituliskan kata-perkata Saturday the 19th of November nah, ini yang benar kalau dalam undangan formal itu selanjutnya contoh misalnya yang biasanya disingkat dia, biasanya usually abbreviated disingkat yang biasanya disingkat adalah nama jalan nah, jalan itu disingkat menjadi ST di belakangnya street menjadi ST di belakangnya dan itu tidak boleh kalau dalam undangan formal itu semuanya semua kata-katanya tidak boleh disingkat dan harus dituliskan kata-perkata nah, yang di dalam kotak merah ini 253212 Boston ST ini adalah contoh penulisan alamat yang informal sedangkan ini di atasnya ini adalah contoh penulisan yang benar untuk menulis undangan formal oke nah, kalau yang pertama tadi penulisan tanggal dan penulisan kata-kata di dalam undangan tersebut tidak boleh disingkat sama sekali nah, yang kedua itu tentang write out the guest's full name nah nama tamu harus kita tuliskan lengkap dengan lengkap tidak boleh ada yang kurang tidak boleh ada yang disingkat nah don't use the shortened versions of guest's names jangan menggunakan nama singkat nama panggilan atau nama yang nama bias nama akrab ya dengan tamu nah, itu kalau undangan formal dalam contoh bisa kalian lihat dalam gambar ini yang benar untuk penulisan undangan formal adalah Stephanie Smith nah, kalau biasanya kalian memanggil eh, biasanya kalian memanggil teman kalian misalnya Steph nah, ini salah ini bisa digunakan di dalam undangan informal tapi tidak boleh digunakan atau dituliskan di dalam undangan formal nah write Stephanie Smith instead of Steph Smith and always use last names nah selalu gunakan last names atau kata nama belakang nama lengkap pokoknya tidak boleh ada yang disingkat dan tidak boleh ada yang kurang sedikit pun kalau dalam penulisan undangan formal nah, contoh seperti yang mungkin akan tidak asing bagi kalian misalnya dalam undangan yang kita biasa nama-nama orang Indonesia yang biasanya misalnya tulis namanya itu Fadilah Bru Purba jangan Fadilah and Partner aja tapi kalian harus tuliskan lengkap dengan nama belakangnya dan nama gemarganya marganya atau nama keluarga biasanya dalam bahasa Inggris itu nama keluarga kalau kita itu marganya dan itu harus lengkap tidak boleh tidak kalau dalam undangan formal oke, diingat ya yang pertama tadi penulisan tanggal jalan alamat dan lain-lain itu semuanya tidak boleh ada yang disingkat juga dengan penulisan nama lengkap si tamu tidak boleh ada yang disingkat juga harus dituliskan nama lengkap nama dan tidak boleh nama panggilan oke next include the host one of the most important parts of the formal invitation is the inclusion of the event's host listing the host tell your guests who is inviting them to the event how you write the host names and the order in which you should list them varies depending on who is hosting these rules are particularly important if you are writing a formal wedding invitation nah for example you should start a dinner invitation by saying Sam and Alan Smith invite you to a dinner celebrating the graduation of their daughter Leslie from graduate school tips dan aturan yang ketiga untuk penulisan formal invitation atau undangan yang formal itu adalah harus disertakan nama yang mengundang atau nama pemilik undangannya pemilik acaranya yang mengadakan acaranya nah harus menuliskan nama lengkapnya juga ya host itu yang pemilik acaranya yang mengadakan acaranya dan yang mengundang para undangannya nah perhatikan dalam gambar ini sudah misberikan contoh yang mengundang adalah Sam dan Alan nah nama keluarganya atau nama family namenya adalah Smith jadi Sam and Alan Smith invite you to a dinner celebrating the graduation of their daughter Leslie Smith from graduate school nah harus ada nama pengundangnya atau nama pemilik acaranya secara lengkap next write or type the formal invitation in calligraphy style which highlights important items and look classic and elegant nah jadi formal invitation ini atau undangan formal ini dalam bahasa inggris klasik ya atau bahasa inggris lama itu harus ditulis dalam tulisan kaligrafi ya gaya penulisannya kaligrafi atau seperti itu sambung seperti ini nah kenapa karena kaligrafi ini kesannya itu menunjukkan atau meng-highlight si undangan formal ini kalau undangan ini bersifat penting dan lebih terlihat klasik dan elegan atau mewah nah jadi ketika penulisan undangan formal ini ditulis dengan tulisan kaligrafi dalam menurut peraturan bahasa inggris klasik dengan menggunakan gaya tulisan kaligrafi undangan tersebut akan di-highlight atau di atau ditonjolkan kalau arti atau meaning dari undangan formal ini adalah sangat bersifat penting itulah kenapa undangan formal biasanya dibutuhkan jawaban dari si penerima undangan apakah si penerima undangan bisa datang atau tidak seperti yang sudah misjelaskan minggu lalu yaitu tentang RSVP yaitu response silvo play dalam bahasa Perancis itu artinya diharapkan membalas cepat atau response place nah itulah mengapa formal invitation ini harus ditonjolkan kalau ini bersifat penting oke nah tips besar yang kedua yaitu tentang making adjustments for a formal wedding invitation nah adjustments ini maksudnya seperti susunan penyusunan dari nama dari isi undangannya semuanya harus berdasarkan urutan nah yang pertama urutkan nama yang pengundang atau pemilik acara dalam urutan yang tepat nah who is hosting the wedding or usually defined by who is paying for the wedding will affect the order of names listed on the invitation the bride's parents always go on the first line followed by the grooms on the third line nah berdasarkan peraturan bahasa Inggris klasik nah dalam peraturan penulisan undangan formal dalam bahasa Inggris itu nama dari nama orang tua dari nama orang tua dari pengantin perempuan harus lebih dulu lebih di atas daripada nama orang tua dari pengantin laki-laki dan dipisahkan oleh si N N ini harus berpisah atau sebagai pemisah antara nama orang tua keluarga perempuan nama orang tua perempuan dan pemisah antara dengan nama orang tua yang pengantin laki-lakinya nah yang pertama itu harus nama orang tua pengantin perempuan lalu dipisahkan dengan N lalu diikuti dengan nama orang tua pengantin pria begitu urutannya di dalam kaida bahasa inggris tetapi kalau kita bandingkan dengan undangan formal Indonesia dalam especially in wedding invitation nah biasanya itu yang duluan itu adalah yang keluarga pengantin pria lalu diikuti oleh pengantin wanita sesuai budayanya masing-masing disini misjelaskan tentang misjelaskan dan mis memperkenalkan tentang bagaimana peraturan penulisan undangan formal terutama dalam undangan pernikahan atau formal wedding invitation tentang peraturannya dalam menyusun urutan nama orang tua dari masing-masing pengantin nah oke nah jangan lupa menyertakan informasi-informasi detail lainnya selain dari urutan-urutan nama tadi selain dari penulisan tanggal alamat dan lain-lain yang sudah misjelaskan di slide sebelumnya you should include the rest of the information of your formal invitation once you established whose hosting and divided your guests to the event include the rest of the information for the wedding in order you should list the date time and venue of the wedding each on the online nah jadi kita harus mensertakan setelah urutan dari urutan dari nama orang tua dari setiap pengantin tadi lalu diikuti oleh tanggal ya tanggal kapan kapan diadakannya acara tersebut lengkap dengan tahunnya tahunnya juga tidak boleh disingkat dalam ditulis maksudnya disingkat itu ditulis dalam angka tidak boleh tulis dalam angka tapi dalam kata-kata seperti ini 2017 lalu jamnya at 12 o'clock in the afternoon nah tidak boleh disingkat sama sekali harus tulis dengan kata-perkata lalu diikuti oleh place-nya ya venue-nya lalu ya ini venue-nya juga nama jalannya dan kotanya oke so this is the rest information means jadi inilah maksud dari the rest information-nya the rest information that is really important in informal invitation oke jadi setelah nama-nama tadi nama orang tua tadi dari setiap pengantin disertakan penulisan tanggal dan penulisan alamat dan tempat dari acara tersebut diadakan seperti yang sudah menjelaskan tadi kalau penulisan setiap isi dari undangan formal tersebut tidak ada tidak boleh ada satupun yang disingkat harus ditulis dari dengan kata-perkata oke and the last is tell your guest how they should respond nah yang terakhir itu kalian harus melampirkan bagaimana yang kalian undang orang-orang yang kalian undang itu bisa memberikan respon apakah mereka hadir atau tidak so if you want your guest to respond whether they will be coming or not and most holes do because venus will require a final guest count include information on how they should do that ruangan atau jumlah gedung untuk menerima tamu tidak memadai atau supaya diatur begitu biasanya di hotel atau gedung besar makanya dibutuhkanlah si RSVP ini sebuah kartu di mana di mana penerima undangan memberikan atau merespon apakah mereka bisa hadir atau tidak di dalam undangan yang kalian buat atau keundangan yang kalian buat nah jadi jadi kalian bisa membuat contohnya seperti ini sudah misbuat dalam gambar bisa kalian buat kartu kecil seperti ini di mana yang diundang bisa menjawab apakah mereka akan datang atau tidak dan kira-kira berapa tamu yang lain yang akan mereka bawa atau misalnya anggota keluarga mereka yang akan mereka bawa contohnya untuk standar RSVP card we'll say bisa dimulai dengan M M ini bisa nanti diteruskan ditulis oleh penerima undangan atau yang akan merespon surat undangan formal kalian bisa ditulis dengan Miss Mr., Mrs., or etc. disini nanti akan mereka isi sendiri dengan namanya sendiri lalu kalian tulis juga will attend or will not attend nah seperti yang sudah dicontohkan di dalam kartu ini nah ini adalah contoh kartu yang akan dilampirkan di dalam undangan kalian ini adalah namanya kartu RSVP atau RSVP card nah jadi itu tadi tips dan steps atau rules in English formal invitation steps tips tips atau peraturan dalam penulisan undangan formal dalam bahasa Inggris yang sebenarnya jadi so that's all my brief explanations about tips and rules in writing formal invitation in English writing formal invitation so if as usual if you have any question or any you don't understand about this discussion please ask me through whatsapp group okay so see you to the next lesson dears assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video don't forget to like comment and share this video SMA Islam Anizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh you